Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat hidayah kepada hamba-hambanya. Solawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan hidayah seorang mualaf cantik bernama Hani, yang hatinya tersentuh oleh keharuman janggut Rasulullah dalam mimpinya. Kisah ini begitu unik dan menyentuh, menjadi salah satu bukti bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang luar biasa. Sahabat sekalian, Hidayah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dalam video kali ini, kita akan mendengar kisah Hani, seorang wanita yang mendapatkan petunjuk dari Allah melalui sebuah mimpi yang luar biasa. Dalam mimpinya, Hani mencium keharuman yang begitu menenangkan dan kemudian mengetahui bahwa itu berasal dari janggut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi tersebut mengubah hidupnya dan menuntunnya untuk memeluk Islam. Subhanallah, sebuah kisah yang sangat indah dan penuh hikmah. Kisah ini mengingatkan kita akan betapa besarnya rahmat Allah yang bisa sampai kepada hambanya melalui berbagai jalan. Bahkan, hal yang mungkin dianggap sederhana, seperti keharuman, bisa menjadi sarana hidayah bagi seseorang. Mari kita simak kisah Hani dan bagaimana mimpi tersebut mengubah hidupnya secara drastis. Judul, Cerita Mualaf Cantik Hani, dapat hidayah karena harumnya janggut nabi. Hidayah datang kepada Hani Tan setelah berkesempatan mencium harumnya janggut nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Museum Topkapi, Turki. Padahal awalnya ia pergi ke negara tersebut hanya ingin liburan dan mencari suasana baru karena merasa bosan. Hani Tan ikut tur ke Turki selama 14 hari. Sejak awal ia diberitahu bahwa destinasi yang akan dikunjungi berkaitan dengan Islam. Sementara Hani dan dan temannya adalah non-Muslim. Aku bilang, ya enggak apa-apa. Karena saat itu merasa bosan, heyaling kalau zaman sekarang, kata Hani seperti dikutip dari kanal YouTube Dondi Tan. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Museum Topkapi. Di dalamnya tersimpan beberapa peninggalan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk, perasaan Hani bergetar dan mencium aroma yang khas dengan sangat kuat. Terlihat ada salah satu tempat yang dijaga sangat ketat, yaitu lokasi diletakkannya janggut milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa sembarangan orang dapat mendekat, bahkan dilarang menyentuh dan mengambil gambar. Tapi ternyata ada momen ketika para penjaga lengah dan Hani berkesempatan mencium aroma janggut milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari lubang kecil kacanya. Akhirnya Hani coba cium, dan itu benar wangi, ujarnya. Sepulang dari Turki, hati Hani merasa bergetar karena selalu teringat saat mencium aroma janggut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ia merasakan harumnya aroma mawar yang kuat, padahal hanya dari sebuah janggut. Setelah itu, Hani mencari tahu siapa sosok Muhammad, pemilik janggut yang wanginya dapat menenangkan hatinya. Ketika tahu, dirinya merasa haru karena perjuangan beliau dalam menegakkan Islam sangatlah besar. Oleh karena itu, hingga kini sosoknya sangat dihargai oleh kaum muslimin. Akhirnya Hani sadar kepergiannya ke Turki karena jalan yang sudah direncanakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meraih hidayah Islam melalui mencium janggut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, dirinya mencari tahu tentang Islam dan memutuskan menjadi mu'alaf. Tadinya enggak tahu apa-apa. Oh jadi ini alasan aku ke Turki, pungkasnya. Itulah perjalanan spiritual dari seorang Hani. Dari kisah Hani ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, hidayah dari Allah bisa datang melalui berbagai cara yang tak terduga. Seperti Hani, yang hanya melalui mimpi, mendapatkan petunjuk yang akhirnya membawanya ke dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa hidayah adalah murni kehendak Allah, dan dia akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya dengan caranya sendiri. Kedua, kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kasih sayang Allah itu luas, dan mimpi atau pengalaman spiritual bisa menjadi pintu masuk menuju hidayah. Setiap pengalaman dalam hidup kita, baik besar maupun kecil, bisa jadi adalah cara Allah menuntun kita menuju kebenaran. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa agar diberikan hidayah dan tetap membuka hati untuk petunjuk darinya. Semoga kisah Hani ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan. Jangan pernah meremehkan pengalaman spiritual yang mungkin kita alami, karena bisa jadi itulah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Tetaplah berusaha menjadi pribadi yang selalu terbuka terhadap kebaikan dan hidayah darinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.